karena dia ngikutin kompresor kompresor hidup, kipas hidup kompresor mati, kipas mati oke oke Assalamualaikum teman teman jumpa lagi di kanan channel saya Andai 1 bagaimana kabarnya semoga teman teman dalam kondisian sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah hari ini akan saya belikan ilmunya kepada teman teman tentang bagaimana caranya ini bang merombak bang ya merombak fulkas 2 pintu sistem modul merubah fulkas 2 pintu sistem modul ke sistem timer intinya memodifikasi yang tarinya sistem modul seperti ini bang yang tarinya sistem modul seperti ini kita akan rombak kita akan modifikasi ke sistem timer bagaimana caranya silahkan teman teman diperhatikan tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman teman yang ingin tau bengkel Andri Tatum dimana ketika jadi google map Andri Tatum saya akan rombak dengan sistem timer sebenarnya prinsipnya sederhana banget kalau teman teman mau belajar intinya adalah kita harus tau dulu kita harus tau dulu jalur heater jalur heater dan kita juga harus tau jalur compressor udah dua itu aja dong jalur heater sama jalur compressor pangkal heater nya warna apa pangkal heater nya warna apa ujung heater nya warna apa itu aja yang anda pisahkan kemudian kabel compressor kan ada dua nih bang itu dua kabel compressor ada dua anda pisahkan aja dua itu antara bagian heater sama bagian compressor udah itu aja habis itu anda tinggal rakit nih saya kasih tau disini disitu teman teman lihat disini teman teman agak berjalan agak apa agak memperdalami tentang diagram ya perhatikan disini disini ada pius ya si kering panas atau pius ini 70 derajat ya ini pangkalnya nih disini teman teman lihat ini adalah pangkal dari heater ya ini adalah pangkal dari heater nih ini MR ya ini pangkal dari heater nya kita bikin pangkal dari heater yang mana ini saya lingkar-lingkar nih ini saya bundel-bundel nih ini adalah pangkal dari heater kemudian ujung heater mana ini nih biru ya yang ini nih biru nih nah oke kita udah ketemu nih teman teman nih pangkal heater udah ketemu ujung heater udah ketemu ya ini pemanas heater kemudian dari heater ke pius kemudian ini ke setrum ya intinya pangkal heater sama ujung heater kita udah ketemu dulu nih ini berat-at-at-biru nih biru ini nih ini adalah pangkal heater ya biru pangkalnya yang biru nih biru ini pangkal heater kemudian merah merah ini ujung heater udah ini aja nih nah ini kita potong nih kita harus pisahkan dulu kita harus tau dulu pangkal heater nya yang mana ujung heater nya yang mana nah ini pangkal heater warna biru nih ya kita potong warna biru jedir oke pangkal heater warna biru ujung hiternya warna merah nah nah udah dah ini bagian hitter bagaimana untuk membuktikannya kalau ngebuktiin gampang banget karena tinggal kupas kemudian kasih sedrum kalau ampernya jalan berarti hiternya itu kalau enggak anda pegang hiternya kalau hiternya panas berarti udah itu namanya hitter ini pangkal hitter ini ujung hitter intinya anda harus tahu dulu pangkal hiternya yang mana ujung hiternya yang mana biasanya ujung hitter itu akan pacaran sama pius pangkal kita kasih sedrum dulu pangkal hitter sama ujung hitter nanti dia akan akan ampernya akan jalan atau akan panas di dalam kita amper kita kasih kelam amper disini kita colok ini perhatikan 1,2,3 colok nah kalian enggak bang 0,49 0,47 nah ini hiternya udah jalan nih ini hiternya udah jalan berarti ini adalah jalur hitter bisa dipahami teman-teman ya ini jalur hitter udah kita dapet kita solasi dulu kita yang penting nyari jalur hitter dulu nah ini ini jalur hitter udah kita dapetin nih nah pangkal hitter dan ujung hitter nah oke selanjutnya apa mas Andai kita tinggal nyari jalur ini jalur ke kompresor jalur ke kompresor disini ada kabel warna apa nih kompresor 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 nih pangkal kompresor mana bang biru lihat enggak bang nih lihat teman-teman ya nih pangkal kompresor warna biru nih oke ujung kompresor warna hitam ya nih disini teman-teman lihat pangkal kompresor warna apa bang hitam ujungnya warna biru ini dua nih warna hitam sama biru nah ini udah nih nih bang nih oke hitam sama biru berarti ini yang terkompresor nah sangat simpel sebenernya bang sangat-sangat simple ini berarti bagian ke kompresor nah kita potong kita potong sekarang kita akan tes ya apakah benar ini jalur ke kompresor yang penting teman-teman harus pisahkan dua blok dulu ya nah oke sekarang kita tes apakah pada saat kita kasih kabel dari luar kabel cokelan dari luar ini menuju kompresor apa tidak kita amper 123 colok nah kata bang ini kompresor hidup nih bang 1,08 1,09 0,99 ini kompresor hidup ya nih ini kompresor geter nih bang nah nih ini kompresor geter kompresor hidup berarti kita sudah dapatkan dua jalur atau dua bagian atau dua kelompok ya ini kelompok heater ini kelompok kompresor nah ini kelompok kompresor oke ini bagus pakai isolasi kertas ya teman-teman ya nah selanjutnya apa kita tinggal ngambil colokan nih colokan kita nih ini colokannya dia kan nih kita ambil colokannya nih nah colokan ini anda jodohkan ketemu dengan biru atau ketemu dengan setrum dari kompresor dan setrum dari heater atau ke salah satunya ini anda jodohkan kesini nih kalau salah kalau intinya kabel pangkal kompresor sama pangkal heater ini anda jodohin kemudian pacaran sama setrum setrum atau lainnya nah ini kan biru nih kayak gini aja bang nah nih nah ini ya ini kan biru kompresor kemudian satunya lagi biru heater ya nah ini kita tinggal hubungkan aja nih biru kompresor sama biru heater oke nah seperti ini ini kita tinggal pacaran ini ini biru kompresor ini biru heater kita pacarin pacaran kayak gini nih oke ketemu ya ini yang ke kompresor ini ke heater ini ujung kompresor ini ujung heater ini kita tinggal pacaran kesini nih ke biru ini nih nah oke nah seperti ini aja bang nah berarti kabel warna biru sudah ada tugasnya ya atau salah satu setrum kompresor atau salah satu dan salah satu setrum heater sudah ada tugasnya satu satu ya satu satu biar anda gak bingung nah kita diosolasi teman teman nah seperti ini selanjutnya apa ini coklatnya atau nolnya ini kan line ini netral ini kita jodohkan dengan tamer kaki tiga pin tiga nah oke ini kita solder dulu kita pacaran sama pin tiga ya pin tiga tamer ini tamer anda bebas mau tamer yang bodi gede boleh bodi kecil boleh yang penting satu tiga ini pin tiga dapet bang nih ini satu ini dua ini tiga ini empat dapet bang iya kelihatan ya intinya yang tinggi tiga nih teman teman nih yang ini tiga nih yang ini kita pacaran dengan kabel netral nah yang ini nih ya ini tinggal pacaran disini nih kita solder dulu bang nah kita solder semuanya bang ya nah nah ini oke ini kabel coklat atau netralnya kita hubungkan dengan pin tiga seperti ini nih pin tiga nah berarti apa bang pin tiga sudah selesai tugasnya nih ya pin tiga tugasnya udah kelar sekarang kita tinggal ngurusin pin empat ya pin empat ini kan kompresor ya ini kan panggal kompresor atau ujung kompresor ini kita jodokan dengan pin empat pin pin tiga sudah ada tugasnya berarti pin tiga udah kita gak usah ngurusin pin tiga lagi sekarang kita ngurusin pin empat nah oke nah ini kita taruh di pin empat nah yang hitam atau ini nih jalur hitam ini bang kita taruh di pin empat selanjutnya apa ya ini nih tinggal ngurusin heater bang nah ini adalah panggal heater atau ujung heater nah ini kita tinggal tempelkan di pin dua nah ini kita tinggal tempelkan di pin dua nah ini kan pin dua nih bang pin dua timer ya kita tempelkan seperti ini nah oke pin satu pin empat sudah ada tugasnya pin tiga sudah ada tugasnya pin dua sudah ada tugasnya abis apa abis itu apa kita tinggal ngasih tugas pin satu nih cara ngasih tugas pin satu gampang banget sorry sorry teman teman kebalik bang maksudnya ini yang pin dua ini yang kabel merah sorry ya yang kabel merah ini anda taruh di pin satu sorry 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 lali aku nah nih ini taruh di pin satu ya yang merah ini yang ujung heater ujung heater anda taruh di pin satu seperti ini nih nah seperti ini nah oke nah seperti ini oke terakhir adalah pin dua ya pin dua yang gak ada tugas nih pin satu sudah dikasih tugas pin empat sudah dikasih tugas pin tiga sudah dikasih tugas sekarang tinggal ngasih tugas ke pin dua pin dua gimana nih pin dua ini sebenarnya pake ini nih apa bang depros oke nah nah sini nah pin dua ini gimana mas santai pin dua ini anda taruh di pangkal di pin apa depros ini kan ada dua nih kabelnya bang ada pangkal dari ujung ya ada pangkal dari ujung pangkalnya anda taruh di pin dua nah pangkalnya anda taruh di pin dua seperti ini nih nah oke pangkalnya anda taruh di pin dua kemudian ujungnya ini ditaruh di pin satu nah seperti ini ujungnya taruh di pin satu seperti ini nih nah oke di apa jumper bang eh di jumper sama pin satu habis itu apa kelar bang sudah kelar nih cara ngetesnya gampang banget kalau anda ingin memastikan ini sistem udah berjalan dengan normal apa tidak nih anda colokin aja seperti ini nih anda colokin nah ini kita bakar sini nih ini kita bakar oke nah untuk memastikan ya bahwa sistem perakitan ini bekerja dengan normal apa tidak caranya gampang banget ini kita tinggal colokin kita tinggal colokin kulkasnya nah nah kita colokin 1 2 3 colok nah kompreso yuk teman-teman nih kelihatan bang kompreso hidup iya ini ampernya adalah 0 1,1 ini menandakan bahwa kompresor hidup ya kompresor hidup timer berputar lihat enggak bang semoga teman-teman lihat nih intinya dalam lagi munter tuh bang timer ini munter nih ATT nya tuh bang nih oke timer ini di dalam sini lagi munter nih teman-teman nih ya timer ini lagi munter ini menandakan bahwa ini sistemnya sedang menuju ke sistem kompresor atau menunya timernya sedang menuju ke kompresor ya sedang di masa kompresor timernya lagi di apa di momen kompresor bagaimana caranya mas Ande untuk memindahkan ke menu heater nih ini kita tinggal puter 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 seperti ini sampai dia bunyi cetek gitu sampai ada bunyi cetek gitu kalau cetek berarti kompresor mati puter puter oke ini kompresor mati teman-teman nih ya perhatikan nampainya bang 0,00 kelihatan 0,00 dan ini timernya masih muter nih nah 0 timernya masih muter untuk mengetes heaternya gimana mas Ande ini tinggal digabungi nih ya ini tinggal digabungi seperti ini nih nanti ada persikan api nah kelihatan bang nah kelihatan persikan api nah tuh ada persikan api dan pada saat depros digabung nah heater jalan bang heater nyala teman nih ya pada saat depros digabung heater nyala hampirnya jalan nih ya hampirnya jalan kemudian disininya berhenti muter nih temernya nih kelihatan gak bang berhenti bang temernya berhenti muter nih nah ini nyala ini muter bang kelihatan kelihatan ini muter ini yang ini nah ini jalan bang ya ini berhenti bener berhenti ini jalan ini berhenti ini jalan ini berhenti ya udah teman-teman kelar sudah selesai masanya-masa naronya disini nah kalau anda nginar di atas ini tinggal dipotong nih kalau nginar di atasnya potong-potong sini nih nih buat anda jadi biar anda nggak lupa nah potong sini nah potong ini potong untuk depresnya Bang oke nah potong seperti ini anda tinggal urut kabel dari sini menuju ke atas ini kita kasih kabel ini Oke kita tinggal cari kabel yang keatasnya mana nih ini yang ini yang ini nih 1234 saklar pintu berarti yang NS ini lampu LED Oh yang ini berarti nih yang ini nah yang ini aja nih kita kita urut nih kita butuh kabel dua doang buat ini nih ya dua doang buat ini nah kita tinggal ukur kita minjem apa ah minjem ini aja nih kita ngambil kabel ini nah kabel ini kabel eh peter ini nih Bang eh apa nih thermistor kabel thermistor thermistor ini aja nih kita butuh nih kita tinggal cari kabel thermistor ini arahnya ke bawahnya tuh yang mana ya nah kabel ini tuh arahnya yang mana nih kabel thermistor ini ini tinggal kita pupas nah kita tinggal ukur mana kabel 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 yang mana ini nah tinggal kita gabungin aja Bang nah nggak ukur di sini yang bunyi tit berarti tuh kabelnya ya kalau anda mau nggak mau bingung juga anda tarik aja kabel dari atas ke bawah nanti yang yang kedua kabel tersebut nanti tinggal ada jerokan kabelnya ini nih nah ini kabel ini berarti nih nah berarti kabel ini nih ya nah berarti kabel ini yang kita tinggal gabungkan kita tinggal gabungkan ke atas ya kabel dari dari thermistor ya nah seperti ini ini kita tinggal taruh di sini bolak-balik boleh nggak masalah bolak-balik nggak apa-apa bolak-balik tidak apa-apa oke oren pin satu sama pin dua ya nah yang ini nih oke intinya kita nyari kabel yang ke atas ini berarti oren sama oren kita gabungin nih ini udah nih Bang nah nih ini kita tinggal nah ini oren sama oren nah nih oren sama oren nah seperti ini sama oren ini Bang ini kabel dari thermistor anda udah ya nah nah oren sudah oren sama oren sudah oke selanjutnya apalagi ini Bang kipas lalu gimana masande untuk hidupin kipas sangat mudah nih kalau kipas ini kan udah dapet birunya nih ya nih biru nih biru ini udah dapet anda tinggal nyari untuk yang warna putihnya nih nih nah ini kipas kipas kan biru udah dapet nih nah biru nih perhatikan biru di jemper ya biru di jemper anda tinggal ngurusin yang putihnya nih kipas itu fungsi perjalanan adalah pada saat kompresor hidup kipas hidup nah kompresor hidup kipas hidup udah itu aja nih putih nih ke tengah Bang nih putih ya ini ini jalur kipas ya ini jalur kipas kipas itu kan putih sama sebentar sini Bang kipas mana kipas 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 fan nah ini nih putih sama biru ya biru udah dapet dia udah pacaran sama heater ya biru udah pacaran sama heater berarti tinggal putihnya nih putih ini nih putih ini kita tinggal pacaran pacaran sama pin empat ya putih ini kita tinggal pacaran sama pin empat nah yang ini nih pin empat nah ini pin empat nih saya kasih pin empat nah ini nih nah nebeng ke kompresor ya nebeng ke pin empat nah ini nah ini perhatikan saya colokin nah ini saya puter nah ini kompresor nyala nih ya kompresor nyala kipas dalam pasti nyala Bang ya nyala gak nah tuh kipas dalam pasti nyala nih nah no karena dia ngikutin kompresor kompresor hidup kipas hidup kompresor mati kipas mati Oke simpel temen ya